Cara pembersihannya, ya itu tadi sih. Kita harus memang membiasakan setiap habis sikat gigi, kita sikat juga lidahnya. Kalau misalkan belum punya tang scrapernya, bisa pakai sikat gigi, cukup dikosokkan dari pangkal lidah ke ujung depan satu sampai dua kali saja. Tanpa tekanan berlebih ya. Cuma dilewatkan gitu. Kemudian berkumur seperti biasa. Itu untuk pencegahan yang bisa dilakukan di rumah. Kemudian kalau misalkan yang sudah sampai muncul keluhan, misalkan halitosis atau bau mulut, nah itu yang baru perlu ke dokter gigi dikonsultasikan. Kira-kira ini masalahnya karena lidahnya tidak bersih, kurang pembersihannya, atau memang ada penyakit lain yang menyebabkan ada kondisi bau mulut tersebut. Gitu. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton. Terima kasih sudah nonton.